Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya ini di channel youtube saya kali ini saya kembali memperkenalkan cara penggunaan atau membuat sebuah musiknya jadi musik kita bisa buatnya di salah satu aplikasi atau program menganggap Apple Studio kebetulan saya disini menggunakan Apple Studio 20 nah eh untuk membuat sebuah musik ini kita juga harus memahami timpung mod ya kemudian untuk kunci saya bisa belajar sendiri nah eh kalau untuk musik-musik yang mengempir ini timpunya sekitar 30 ke atasnya ini timpung yang kita buatkan 30 nah kalau dia musik-musik itu mungkin timpungnya bisa dibawah satu sekitar 80 terbanyak ya Nah tadi ini saya coba untuk membuat musik yang sedikit lebih jadi tipunya itu di atas selatu kita coba buat 140 ya pengaturan timpungnya untuk membuat salah satu jenis dari musik yang pernah kita ketahui nah langkah awal kita harus membuat eh apanya dulu ya bagian-bagian dari musik itu sendiri jadi yang pertama kita buat bit di sini ini di channel Rack ini kita bisa membuat bit terdiri lagi clap head dan snare nah jadi untuk pengaturan iramanya kita bisa diatur di channel Rack ini sendiri nah kita langkah awal membuat bitnya terlebih dahulu di sini ada di sini ada kicknya jadi di bit atau membuat bitnya kitnya kita cari terlebih dahulu pada pindong sebelah kiri ini kita cari di drum untuk jenis suaranya tergantung merah kita sendiri ya kita mau ke suara yang seperti apa coba di tempat lain kita cari terlebih dahulu kita cari lebih berat ya Hai V kemudian kita cari kreisnya lebih kita turut kemudian kita cari kreisnya kemudian kita cari kreisnya dan juga ya 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 oke, akhirnya kita cari heads kita bisa atur, menekan klik kanan kemudian kita pilih kita bisa lihat ikan juga, mungkin juga kencang lagi oke, dan mulai keras lagi ke penceng kita cari bagian snipe nya selamat menikmati oke, ini bagian bit nanti kita tulis sedikit, tapi ini lawan jangkit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita langsung klik dan tambah ini klik, nah di sini banyak orang biasa menggunakan baseline menggunakan ini FL case nya kita klik FL case nya kemudian kita klik kemudian kita klik di kanan masuk ke b-roll kita kita mulai dari minor ya ayorah Terima kasih telah menonton Terdiri dari 4 oktab Kemudian Ini ada 4 oktab dan 4 oktab Jadi ada 8 oktab Jadi ada 6 oktab yang harus kita hidupkan Nah kalau kita mau buatnya Lebih betul lagi Dunggiannya kita bagi Ini oktabnya bisa terbagi Dalam beberapa bagian lagi Yang keempat terpecah lagi Ini menjadi beberapa bagiannya Bebetulan ini saya humpulkan ini Untuk satu oktabnya Nah saya buat oktabnya Lebih betul lagi Seperti ini Untuk best life Saya langsung Tunggu ya Seto Ini bisa kita gisirkan Mungkin terlalu tinggi ya Untuk bass Kita buat lebih rendah Ini bisa kita tarik Ini kita berada di A mayor Kita bisa turunkan Sudah di A minor Sudah selesai Sudah selesai untuk pembuatan best life Pembuatan ritim ya Sorry Kita tarik Ini baseline Kemudian kita buat Bantu ritim Sudah kita bisa memilihnya Bantu kita tarik Di kanan di sini kita bisa cari best Kemudian kita cari Langsung saja kita masuk ke piano Jadi untuk membuat Partisi dari musik kita sendiri Kita harus sesuaikan dengan kunci Yang telah kita buat Di partisi sebelumnya Kita mulai dari Minor ya A, C, F Kita masuk Ke Ami Amayor Amayor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kita langsung masuk ke piano roll selamat menikmati 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 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh